Travelling mulu, buang-buang duit aja lu Solo travelling? Bahaya apa nggak sih? Kayak anak ilang lu Solo travelling sendiri ya? Duh, gue takut kalo seandainya di solo travelling gue ketemu sama yang begituan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my vlog channel Halo guys, kembali lagi bersama gue, Karya Traveller Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari virus yang saat ini sedang melanda dunia Di video kali ini, gue nggak mengajak kalian jalan-jalan ke berbagai tempat Ke gunung, ke laut, atau kemanapun Karena di video kali ini, gue akan memberikan 5 alasan Kenapa kalian harus wajib mencoba solo travelling So, buat kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe Dan pencetamu loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru tentang gue Dan untuk kalian yang memiliki informasi di bulan-bulan atau unik Langsung aja, komen di kolom komentar atau DM di Instagram gue Traveller underscore Karya Didi So, jangan kemana-mana Stay tune terus, enjoy next video Alasan yang pertama, kenapa kamu harus mencoba solo travelling Kamu akan menjadi sosok yang lebih berani Dengan melakukan solo travelling, tanpa kamu sadari Kamu akan menjadi sosok yang lebih pemberani Karena ketika kamu melakukan solo travelling Kamu akan menemukan suatu kejadian-kejadian yang diluar Ekspetasi atau rencana dalam kondisi mendesak manusia atau kita sebagai solo travelling Akan mengeluarkan kemampuan kita semampu-mampunya untuk menguasai medan atau hal-hal tertentu yang kita tidak sadari Atau mengambil keputusan dalam momen-momen yang tidak kita sadari Di saat kita melakukan solo travelling ke berbagai tempat Alasan yang kedua, kamu akan meningkatkan rasa percaya diri Karena tidak bergantung kepada orang lain Berjalan sendiri akan membuat fokusmu lebih tajam Tanpa kamu sadari, melakukan solo travelling akan membuat kamu semakin percaya diri Karena ketika kamu melakukan seorang diri Kamu dituntut untuk melakukan segala suatunya seorang diri Kamu harus bisa mengambil suatu keputusan dan bersikap ramah kepada orang lain Atau seseorang atau warga setempat yang kamu temui ketika kamu melakukan solo travelling Bisa bertanya tentang arah atau wisata kuliner yang terkenal dan sebagainya Dan dengan begitu, dijamin rasa kepercayaan diri kamu akan meningkat sendirinya Dan untuk alasan yang ketiga, kamu akan menjadi seseorang yang lebih fokus Karena tidak bergantung kepada orang lain Berjalan sendiri akan membuat fokusmu lebih tajam Mulai dari menjaga barang, melihat dan fokus menghadapi jalan Dan mengawasi keadaan tempat travelling yang belum dikunjungi sebelumnya Karena jika tidak seperti itu, lengah sedikit Akan fatal akibatnya atau celaka untuk diri kita sendiri Dan untuk alasan keempat, akan memaksa diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita Terdengar sulit, tapi keluar dari zona nyaman sesekali itu perlu Melakukan hal-hal baru ketika kita melakukan travelling Akan memberikan suatu pelajaran yang amat sangat berharga untuk diri kita Tidak hanya mendapatkan memori yang indah karena perjalanan yang seru Kamu akan menjadi sesuatu hal yang lebih baik Karena kamu banyak mempelajari suatu hal yang baru dalam hidup kamu Ketika kamu melakukan solo travelling Boro-boro paham sifat pasangan dan orang-orang sekitar kamu Jangan-jangan kamu belum memahami diri kamu sendiri Mungkin? Dengan melakukan solo travelling, dijamin kamu akan mengenal diri kamu sendiri Lebih baik daripada sebelumnya Nah, jadi sahabat traveller, itu ada 5 alasan Kenapa mulai sekarang kamu wajib harus mencoba yang namanya solo travelling Tak perlu takut, tidak perlu khawatir Karena selagi masih ada di negeri sendiri Yang penting kita harus tetap berpikiran positif Jaga sopan dan santun kita dan lisan kita terhadap sesama dan lingkungan So, buat kalian yang baru gabung Langsung aja di like, comment, and subscribe Dan pencetom loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru tentang gue Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik Langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gue Traveller underscore karedi di show Jangan kemana-mana, dukung terus karya anak bangsa Jangan membuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Sampai jumpaב Terima kasih.